Tidak perlu bela Yesus Karena Yesus juga adalah Tuhan dan Juru Selamat Bagi kami memang Tidak perlu kami bela Yang kami bela ini adalah Derajat harkat kami sebagai manusia Itu yang perlu dipertahankan Perlu tegakkan Ya Jadi kalau nekat Pak Kupati Pak Jarod Jangan salahkan kalau besok Ya semua poros jalan Ditutup oleh orang-orang gaya Oleh orang yang mengibuti Yesus Bukan kami sombong Bukan kami mau mencari masalah Silahkan cari ustad-ustad yang bukan somat Somat itu manusia Mempecah belah Membuat Indonesia bisa bubar Kalimantan bisa berdiri negara sendiri Apakah itu maunya kita? Tentu tidak Pak Ibu Ya Nah Yang dahina waktu itu Di video yang saya lihat Di salib ada Juru Kapir Saya sampai menaik nafas panjang Kok ustad ini ceramahnya dihadapan umatnya Kok memperpokasi? Yang kedua kok mengguna Iman kepercaman lain Apa mampatnya? Cobalah ceramah tentang hadis Tentang Al-Quran Itu kan cocok Karena iman dia Yang dihadapan dia pun adalah Orang-orang dia Tapi kalau udah Jelan-jelan gitu Perlu Kita dihebohkan dengan aksi dari Masyarakat adat di Kalimantan Barat Terlebih khusus di Sintang Yang menolak kehadiran somat Yang kemungkinan besar Somat ini mungkin diundang oleh Pemerintah daerah di sana Dan masyarakat adat dayak Tidak menerima Tidak sudi Menerima kehadiran somat Karena mereka Melihat bahwa UAS ini adalah provokator UAS ini Tidak Menceramakan Kedamaian Dan Mereka bukan Bukan anti dengan Ustadz Tapi mereka Tidak suka dengan UAS Makanya tadi dalam video ini Mereka mengatakan Kalau berundang Ustadz Undanglah Ustadz yang lain Yang membawa damai Yang Ceramanya bagus Jangan seperti UAS Dia cerama di depan umatnya Tapi dia Singgung-singgung Kristen Makanya mereka mengatakan Aksi kami ini Bukan aksi membela Yesus tidak Yesus tidak perlu dibela Dia jurus selamat Tapi ini Mengenai Harkat dan martabat Wah Harkat dan martabat Kita dengar lagi video ini Supaya lebih jelas ya Kita dengar ya Kami aksi Katanya aksi ini Bukan membela Yesus Karena Yesus Tuhan Dan jurus selamat Tidak perlu dibela Kata dia Yang kami belah ini adalah Derajat Harkat kami Sebagai manusia Yang kami persoalkan Katanya Derajat Harkat kami Sebagai manusia Itu yang perlu Dipenangkan Perlu tegakkan Jadi kalau Nekat Pak Bupati Pak Jarod Jangan salahkan Kalau besok Semua Terus jalan Ditutup Oleh orang-orang Gaya Oleh orang Yang mengikuti Yesus Bukan kami Sombong Bukan kami Kami mau Cari masalah Silahkan cari Ustaz-Ustaz Yang bukan somat Silahkan cari Ustaz yang bukan somat Karena Pak Somat itu Sudah membekas Di hati mereka Sebagai provokator Ya Yang dimana Dia bercerama Di depan umatnya Tapi yang dia Yang dia urusin Itu tentang Ajaran Kristen Ya Dia mengatakan Di salib Arajinkafir Katanya Ya Somat itu Manusia Mempecah belah Membuat Indonesia Bisa bubar Kalimantan bisa Berdiri negara sendiri Apakah itu Mau nyikutan Tentu tidak Ya Nah Yang dia Waktu itu Di video Yang saya Lihat Di salib Ada jinkafir Nah Ketika somat Mengatakan Di salib Arajinkafir Ya polisi Bungkam Tidak ada yang berani Tengkap somat Bungkam Giliran MKC mengatakan Bahwa Nabi Muhammad itu Dekat dengan jin Nah Padahal Muhammad KC Hanya merespon Pernyataan uas Yang mengatakan Di salib Ada jin kafir Lalu Muhammad KC Mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Dekat dengan jin Langsung Ya Disebut Penisitaan agama Tapi somat Yang mengatakan Di salib Ada jin kafir Tidak ada yang berani Menangkap somat Ya Nah ada Inilah yang Masyarakat dayak itu Ya tidak Tidak senang gitu loh Ya Uas dengan Seenaknya Obok-obok ya Iman orang lain Tapi Ya Dibiarkan Berkeliaran Saya Sampai Nampas panjang Bu ustadz ini Ceramahnya Di hadapan Umatnya Bu Memprovokasi Yang kedua Bu Menghina Memprovokasi Menghina Di percambaran lain Apa Mampatnya Cobalah Ceramah tentang Hadis Tentang Al-Qurban Itu kan cocok Karena iman dia Yang dihadapan Dia pun adalah Orang-orang dia Kita lanjut dulu ya Sebelum kita Kumur-kumur Bersama Bung Roki Gembong Ini dia Masyarakat dayak Yang sudah muak Dengan uas Dan mereka Berani Menghadang Kehadiran uas Di Kalimantan Barat Di Sintang Khususnya ini Kawan-kawan Ini saya Masyarakat Dayak Kapuas Raya Tolak Kedatangan Ustadz Abdul Somad Wah ini ngeri ya Berani ya Mereka ini ya Kawan-kawan ya Ini ya Kedatangan Uas ya Di Kalimantan Menuai protes Masyarakat adat Sekitar Yang menamakan Diri Dayak Kapuas Raya Dalam aksinya Warga memblokir Jalan Raya Sintang Melawi Aksi warga ini pun Mendapat pengawasan Ketat Aparat kepolisian Seperti Dalam aksi dari Akun Exhusa Firdaus Sang Ya San ya Kepuas Raya Kembali bergejolak Kali ini Dipicu Aksi penolakan Dayak Terhadap Puas Ustadz Somad Katanya dikuti Pada satu Demikian dalam aksinya Kelompok masyarakat Dayak Memblokir Jalan Raya Sintang Melawi Mereka juga Menggelar demo Sintang Uas Kepada yang terhormat Bupati Sintang Di Sintang Adi Katalino Bakurami Kasaruga Ya Blah Blah Saya takut Salah baca nanti Kami masyarakat Adat Yang Tergabung dalam Elemen Aliansi Menolak Keras Kehadiran Oknum Ustadz Abdul Somad ECDS Blah Blah Yang Dipanggil Uas Abdul Somad Ke Bumi Sintang Ya Senentang Sintang Yang ceramanya Telah melukai Hati dan perasaan Umat Nasrani Khususnya Kami masyarakat Adat Akan mengadakan Aksi pada Jumat 1 Maret 2024 Pukul 9 Vip Sampai selesai Titik kumpul Di Taman N7 Ya Pukul 08 WIB Dilanjutkan Ke kantor Bupati Dan Atau Pendopo Bupati Sintang Ya Jumlah Masa Kurang lebih 700 Orang Ikat Kepala Merah Dan Atribut Lainnya Yang Dianggap Perlu Demikian Pemberitahuan Ini Disampaikan Terima Kasih Kodenator Dan Penanggung Jawab Aksi Arbudin Ya Agustinus SPD Agustinus Ya Ketua DPR Apa ya Tindasan Disampaikan Kepada DPRD Kepala Kantor Departemen Agama Kepala Kepala FKUB Kepala Kepala Dayak Saat Ini Memblokir Jalan Raya Sintang Nanga Pinoh Di Gerbang Selamat Datang Keopaten Melawi Ya Terangnya Aksi Warga Tersebut Mendapat Pengawasan Ketat Pasukan Bribok Nampaknya Ada Cerama Ustadz Yang Dinilai Menghina Merendahkan Agama Kristian Sehingga Dayak Kepuas Raya Bergerak Jelasnya Sementara Itu Kedatangan UAS Abul Somad Mendapat Sambutan Hangat Dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji Di Bandara TB Lian Sintang Teratangan UAS Di Sintang Disambut Bupati Sintang Jarod Winarno Serta Ormas Melayu Yang Mengawal Kunjungan Itu Tukasnya Itu Kawan Aksi Penolakan Dan Ini Memang Dilakukan Karena Memang UAS Yang Sudah Terlalu Semena Mengobok Iman Kristian Dan Dalam video Ini Mereka Mengatakan Aksi Kami Ini Bukan Membela Yesus Itu Tuhan Dan Juru Selamat Dan Tidak Perlu Dibela Tapi Ini Mengenai Harga Diri Dan Martabat Kami Sebagai Manusia Wah Ini Menarik Ini Jadi Mereka Melakukan Aksi Bukan Mel Agama Tapi Ini Mengenai Harka Dan Martabat Ya Mereka Sebagai Masyarakat Dayak Jadi Gini Bro Kenapa Model-model UAS Ustaz Ustaz Yang Sekolah Ya Model Gak Cuman UAS Sih Hampir Rata-Rata Kenapa Selalu Menyinggung Agama Lain Terutama Kekristianan Kenapa Mereka Tidak Pernah Mau Mengkutbahkan Dari Sisi Al-Quran Atau Hadis Kenapa Pertanyaannya itu Jawabannya Mudah Bro Yang pertama Di dalam Kitab Suci Mereka Yang katanya Sempurna Itu Bro Gak Ada Bahan Yang Bisa Dijadikan Contoh Karena Isinya Ya Di antara Dua Kakit Doang Bro Lo iya Saya sering Lihat GS Ini GS Ini Ternyata Kalau Kemaluanmu Isinya Kemaluanmu Bisa Membawa Ke surga Segala Macam Hadisnya Begitu Makanya Mereka Untuk Mengkotbahkan Kitab Suci Mereka Yang Maha Sempurna Itu Dan Hadis Hadis Mereka Mereka Akan Mau Sendiri Dan Jemaahnya Pasti Sabut Bro Jemaahnya Pasti Akan Ngomong Ini Agama Lain Membenci Orang Yang Tidak Seiman Maka Cara Untuk Untuk Menarik Simpati Mereka Ngomongin Alkitab Ngomongin Kekristenan Dengan Pola Ambur Adru Pikir Mereka Bro Walaupun Itu Tidak Nyambung Sama Sekali Kita Lihatlah Si Kainama Dondisan Hampir Semua Yang Ngaku Ngaku Ustadz Dibat Itu Bro Kenapa Mereka Tidak Berani Mengulik Tentang Al-Quran Yang Katanya Maha Sempurna Itu Kan Isinya Cuman Di antara Dua kaki Aja Dua paha Termasuk Adik 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 Kan Tidak Masuk Akal Kalau Kajian Akademis Bro Satu Kitab Suci Yang Katanya Langsung Dari Allah Kok Harus Ada Penjelasan Lagi Dari Sisi Hadis Kalau Hadis Belum Lengkap Belum Belum Bisa Menjelaskan Harus Ada Ijtima Lagi Kesepakatan Para Ulama Luluh Ini Katanya Sempurna Sempurna Dari Mana Kalau Sempurna Itu Bro Namanya Sempurna Satu Ayat Dalam Kitab Suci Tidak Perlu Ditafsirkan Lagi Bro Kalau Kalau saya boleh saran Kalau saya boleh saran Si Kita Nggak usah Ini dulu deh Nggak usah Nyinggung agamanya Dulu Yang Bukan Saya intro Intronya Disitu Saya intro Karena Model Model Abdul Soma Segala Macam Itu Sebetulnya Nggak punya Bahan Untuk Dia Berkoba Di depan Dama Soma 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 Terbaik Jalan Satu Satunya Supaya Umatnya Tetap Persimpati Dengan Dia Maka Dia Congor Dia Yang Udah Giginya Pun Sudah Nggak Karuan Sesuai Dengan Bibirnya Gitu Yang Jelekkan Orang Lain Padahal Dia Sendiri Sudah Cendek Bro Emang Siapa Orang Indonesia Yang bilang Soma Itu Ganteng Saya mau Nanya Mobilnya Keren Iya Itu Karena Dengan Cara Menjual Agama Karena Apa Untuk Menguasai Orang Bodoh Bungkuslah Dengan Agama Kan Gitu Kan Tetapi Ternyata Orang Orang Islam Yang Di Singapura Lebih Tegas Bro Bahkan Di Malaysia Pun Juga Tegas Orang Orang Islam Di Sana Mereka Menolak Kedatangan Abdul Soma Karena Ini Manusia Bukan Manusia Ini Pemecah Belah Ini Provokator Sama Seperti Pemahaman Saudara Kita Orang Daya Ini Bukan Manusia Ini Dia Tidak Pernah Menghargai Harkat Manusia Lain Gak Pernah Dia Merasa Hanya Dirinya Manusia Inilah Tipe Abdul Soma Hanya Dirinya Tanpa Dia Mengaca Dirinya Siapa Menjelekkan Agama Lain Nanti Giliran Agamanya Disentil Langsung Pakdir Nah Ini Repot Kesurupan Repot Makanya Pemerintah Singapura Dengan Entengnya Nusir Dia Ini Bukan Manusia Yang bukan Manusia Tidak Boleh Masuk Ke Singapura Kenapa Sampah Elektronik Dari Singapura Sampah Mesin-mesin Dari Singapura Karena Batas Usia Ketentuan Undang-Undang Mereka Banyak Dilempar Ke Indonesia Bro Di Indonesia Jadi Barang Untuk Bisa Dipakai Di Mobil Elektronik Nah Indonesia Mau Ngirim Soma Sampah Ke Singapura Ini Pemerintah Singapura Ngomong Sama Pemerintah Indonesia Ngapain Kalian Pemerintah Indonesia Ngirim Sampah Ke negara Kami Kan Gitu Kan Dipikirnya Singapura Mungkin Radio Bodol Sampah Lu Kirim Cobalah Yang Lain Kan Gitu Nah Di Singapura Abdul Soma Dianggap Sampah Tapi Disini Sampah Bawa Wangi Bawa Wangi Dibuja Puji Bahkan Bahwa Dia bilang Kawin Sana Kawin Sini Boleh Sah 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 Dan Itu Dibuktikan Dengan Tindakannya Menceraikan Istrinya Kawin Lagi Di Jogja Kawin Lagi Disini Dan Umatnya Itu Kok Gak Berpikir Jernih Itu Ini Bukan Ini Manusia Tidak Bisa Jadi Contoh Merusak Rumah Tangga Iya Kan Dia Kok Buh Itu Lenteng Loh Bro Di Islam Itu Bebas Kawin Yang Penting Tidak Boleh Lebih Dari Empat Mau Pengen Kawin Lagi Istri Salah Satu Istri Diceraikan Kawin Lagi Ceraikan Kawin Lagi Ini Kan Pembodohan Tetapi Dicerna Oleh Umatnya Sebagai Firman Bro Perintah Dari Firman Dia Lagi Menjelaskan Firman Tuhan Yang Membolehkan Hal-hal Kotor Seperti Itu Ya Kita Enggak Ya Akhirnya Jemaahnya Pulang Dari Pengajian Abdul Somat Pulang-pulang Ngomong sama istrinya Aku mau Kawin lagi Kalau kamu Enggak Mau Enggak Setuju Kawin lagi Kamu Kecerai Kan Gitu Karena Ada Contohnya Bang Ustad Abdul Somat Orang Tersuci Orang Yang Dimuliakan Tanpa Dia itu Mau melihat Nilai-nilai Manusia Lain Ini Tipe Orang Egois Bro Abdul Somat Tipe Orang Egois Dan Tipe Seorang Pengecut Tipe Seorang Pengecut Kalau Dia Gentleman Dia Pergi Sana Ke Gaza Ya kan Perang Itu Yahudi Itu Enggak Usah Provokasi Jelek-jelekkan Menghujat Agama Non-Muslim Orang Yang suka Memprovokasi Adalah Sebetulnya Bro Ini jujur Dari Sudut Ilmu Psikologi Bro Dia itu Adalah Pengecut Provokator Adalah Pengecut Bro Maka Ketika Dia Ketemu Dengan Masyarakat Adat Daya Yang Punya Harga Diri Harga Yang Masih Berpikiran Normal Bro Berani Enggak Dia datang Sendirian Adapin Mereka Jangan Berlindung Di Ketiaknya Kapolres Jangan Berlindung Di Ketiaknya Kapolder Jangan Berlindung Yang Notabene Mereka Islam Semua Dia Kalau Nekat Pulang Pulang Tidak 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 Minimal Jangan Main Sama Orang Dayak Minimal Giginya Agak Rapi Dirapikan Oleh Orang Orang Dayak Sebetulnya Yang Ditolak Orang Dayak Itu Masalah Gigi Bro Orang Dayak Karena Sudah Terbiasa Dengan Gigi Yang Rapi Gigi Gigi Bukan Gigi Abul Semat Itu kan Bolong Bolong Bro Kira Gigi 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 Bersambung Kayu Lar Bersambung Bisa Artinya Ini Cewek Dayak Putih Mulus Gigi Kok Nonjol Apa Maksudnya Abul Semat Itu Bro Itu Bisa Ngerokok Sambil Sikat Gigi Bro Apa hubungannya Ini Tentang Abdul Semat Jadi Wajar Wajar Warga Dayak Itu Menolak Karena Warga Dayak Itu Sudah Punya Pengalaman Terjadi Perselisihan Etnis Ya Sudah terbiasa Berkali-kali Mereka Mengalami Itu Walaupun Hanya Dengan Etnis Tertentu Aja Dan Mereka Tidak Mau Orang-orang Dayak Ini Tidak Mau Dibentur-benturkan Lagi Oleh Orang-orang Model Abdul Semat Dan Ini Mungkin Lebih berbahaya Akan Membenturkan Ya Abdul Semat Akan Membenturkan Warga Dayak Yang Mayoritas Kristen Katolik Dengan Warga Yang Muslim Ini Kan Berbahaya Bro Ini Berbahaya Dan Warga Dayak Tidak Mau Ini Terjadi Karena Kita Tahu Kejadian-kejadian Yang Pernah Mereka Kita Lihat Di Di media Di CNN Waktu Itu kan Kengerian Yang Ada Apakah Abdul Semat Peduli Dengan Kayak Gitu Gak Peduli Dia Karena Apa Dokterin Mereka Adalah Keributan Melulu Mereka Malah Gak Senang Ada Kedamaian Inilah Bedanya Orang-daya Maunya Damai Makanya Tuntutan Mereka Silahkan Undang Ustadz-ustad Yang Lain Asal Jangan Ustadz Provokator Kan Itu kan Tuntutannya Bukan Menolak Ustadz Dulu Ingat Siapa Yang sudah Almarhum Pengurus MUI Itu Si 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 Gak Gak Berani Turun Dari Pesawat Kan Si Si Bukan 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 Siapa Namanya Itu Yang Yang Dia Bilang Itu Di Surga Monsir Monsir Bukan 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 Monsir Bukan Yang Itu Dia Sudah Tua Terus Jenggotan Putih Oh Iya Si Si Itu Kan Dulu Pernahas Sintang Juga Karena Pernyataan Pernyataan Dia Yang Selalu Menghina Agama Lain Kan Akhirnya Ditolak Orang Daya Sampai Dia Akhirnya Tidak Berani Turun Dari Pesawat Kan Nah Ini Sulkar Nain Nah Ini kok Sekarang Mau Diulangi Lagi Oleh Oknum Oknum Yang Yang Ada Di Pemda Sintang Atau Melawi Untuk Mengundang Provokator Mereka Tidak Pernah Panitianya Tidak Pernah Mau Belajar Inilah Jeleknya Mereka Dan Dimana Mana Kaum Ini Bukan Saya Menghakimi Tidak Mau Belajar Dari Pengalaman Ya Sebagai Contoh Yang Ada Dikasal Ya Kan Mereka Terus Tiba-tiba Houthi Ikut-ikutan Tiba-tiba Hezbollah Dari Lebanon Ikut-ikutan Mereka Tidak Pernah Mau Belajar Dari Kejadian Kejadian Yang Yang Sebelumnya Sama Ini Salah Panitia Kenapa Harus Manggil Si Abdul Soma Kenapa Harus Emang Gak Ada Ustadz Yang Lain Kan Itu Kan Yang Visinya Kebangsaan Ustadz Yang Punya Visi Kebangsaan Kan Banyak Dan Para Panitia Ini Tidak Melihat Komunitas Masyarakat Mayoritas Di Kabupaten Mereka Di Daerah Mereka Itu Mayoritas Apa Agamanya Mereka Tidak Mau Bisa Saja Tujuannya Memang Itu Jadi Untuk Memprovokasi Orang-orang Yang Mayoritas Ternyata Bukan Dari Tolongan Mereka Untuk Untuk Ini Mungkin Si Aragama Jadi Bisa Untuk Ini Membuat Membuat Ya Sebacam Kegaduhan Malang-hal Atau Bagaimana Gak Ngerti Ya Kan Tahu Kalau Masyarakat Sana Itu Mayoritas Itu Bukan Dari Golongan Mereka Tapi Kenapa Undangnya Ustadz Abdur Somad Yang Seringkali Memprovokasi Perlu Dicuruh Maka Saya Bilang Tadi Mereka Ini Rata-rata Tidak Mau Pernah Mau Belajar Dari Peristiwa Peristiwa Yang Dulu Mereka Tidak Pernah Mereka Karena Otak Mereka Prinsip Mereka Segala Sesuatunya Hanya Agama Tidak 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 Terus Saya melihatnya Gini Tidak 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 Barusan Nonton Dari Videonya Si Megawati Pemain Volley Yang Sekarang Bermain Di Korea Tidak Dia Punya Prestasi Nah Oleh Komentator Komentator Indonesia Bro Dikatakan Megawati Berhijab Itu Membawa Indahnya Islam Segala Macam Semua Dilarikan Betul Tapi Perempuan Perempuan Pelacur Pakai Jilbab Kenapa Mereka Tidak Bilang Itu Islam Jangan Sambahin Loh Bro Kecuali Pelacurnya Main Volley Bro Ketika Ada Perempuan Yang Berhijab Lalu Mencuri Di Minimarket Atau Korupsi Mereka Malu Ternyata Nah Ya Tapi Giliran Sinegawati Hangestri Men Poli Men Menjadi Pementop Itu Dikaitkan Dengan Agama Karena Dia Pakai Jilbab Menjaga Segala Macam Tidak ada Urusannya Olahraga Dengan Agama Masalah Sinegawati Pakai Jilbab Memang Dia Maunya Pakai Jilbab Tidak Masalah Kan Itu No Problem Tapi Jangan Dikaitkan Dengan Agama Kan Gitu Coba Megawati Walaupun Pakai Jilbab Tapi Mainnya Jelek Mereka Tidak Bawa Bawa Ke Agama Termasuk Di Permainan Atlet 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 Yang Menonjol Agamanya Islam Wah Si Babah Kan Gini Babah Sangat Ini Kan Gitu Menjaga Tidak Musalaman Dengan Wasid Wanita Karena Bukan Muhrim Segala Macem Kok Dibawa Bawa Kesitu Itu Ya Sama Dengan Ini Bro Pemain Bola Yang Mohamad Salah Itu Kan Mohamad Salah Yang Dari Mesir Itu Kan Waktu Awal Awal Banyak Dibuji Eh Gatau Ada Video Yang Dia Ngerayain Natal Akhirnya Redup Nah Iya Jadi Semuanya Dibawa Termasuk Pejabat Saya Dulu Juga Di Birokrasi Bro Kalo Ketika Ada Pejabat Satu Pejabat Dan Dia Punya Posisi Walaupun Dia Minoritas Disitu Dia Tidak Menjaga Perasaan Mayoritas Pegawai Disitu Udah Bikin Tirakatan Malam Jumat Atau Apalah Bikin Pengajian Khususus Pegawai Islam Tiap Jam Sebelah Siang Tiap Hari Pengajian Khusus Habis Sholat Siang Itu Kan Habis Sholat Ada Pengajian Khusus Jadi Nambah Jam Untuk Istirahat Hanya Gara Si Pejabat Itu Membawa Agama Ini Kan Repot Sama Mungkin Seperti Yang Kejadian Disimpang Ini Ya Mereka Berpikir Untuk dirinya Sendiri Tidak Memikirkan Masyarakat Sekitarnya Yang Mayoritas Non-Muslim Dan Masyarakat Mayoritas Non-Muslim Sebetulnya Tidak Mempermasalahkan Itu Yang Penting Jangan Ustadz Provokator Siapapun Dia Entah Somat Entah Si Donditan Entah Itu Si 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 Mantan Menter Rektor Universitas Papua Entah Itu Si Kain Mama Yang Penting Jangan Ustadz Provokator Yang Penting Ustadz Ustadz Yang Ketika Kota Berbicara Tentang Kehidupan Bukan Memprovokasi Bukan Menghina Agama Lain Ini Kan Menghina 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 Terus Wajar Kau Marah Wajar Cuman Disini Harusnya Di Aparat Itu Ketika Ada Rencana Mereka Mengundang Si Congor Ini Bro Harusnya Bihak Aparat Itu Memberi Kemasukan Kepada Si Panitia Entah Itu Bupati Entah Itu Gubernur Lo Boleh Lai Sesama Islam Tapi Tolong Jaga Perasaan Masyarakat Di Sekitar Lo Yang Mayoritas Karena Prinsip Di Mereka Gini Bro Ketika Seorang Pejabat Datang Ke Papua Misalnya Datang Ke NTT Datang Ke Palu Ke Manado Datang Ke Ke Tanah Batak Datang Ke Ambon Mereka selalu mengatakan Disini Saling Menghargai Ya kan Sesama Agama Saling Menghargai Tidak ada Yang ini Tapi Giliran Pejabat Pejabat Ini Bahkan Presiden pun Saya Buka kritik Berani Enggak Presiden Ngomong Di Tangerang Di Banten Di Disini Terjadi Humanisasi Agama Terjadi Saling Menghargai Sesama Agama Berani Enggak Beraninya Ngomong Hanya Di Papua Di NTT Di Kantong Kantong Kristen Yang Memang Tidak Mau Mengganggu Iman Orang Lain Ya kan Ini Fakta Tapi Giliran Ada Ada Umat Non Muslim Dikerjain Belajahnya Di Cek Di Pong Kan Gak Ada Ngomong Mereka Ngomong Bahwa Umat Islam Itu Orangnya Gini Gini Gak Ada Mereka Hanya Berani Ngomong Ketika Berkunjung Ke NTT Wah Disini Agama Banyak Agama Sesama Agama Saling Menghargai Ya kan Di Papua Ngomongnya Gitu Coba Ngomongnya Di Banten Jawa Barat Gak Berani Dia ngomong Kek Gitu Dilempar Cilegon 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 Berani Gak Pejabat Ngomong Kek Gitu Bahwa Disini Agama Saling Mengharga Apa Antara Agama Saling Menghormati Menghargai Berani Gak Gak Berani Beraninya Ngomong Di kantong Kantong Non Muslim Karena Memang Di kantong Kantong Non Muslim Itu Tidak Pernah Terjadi Penolakan Terjadi Apa Penolakan Atau Terjadi Gangguan Terhadap Agama Lain Gak Pernah Ada Gak Pernah Ada Walaupun Itu Suara Tua Masjid Lima Kali Dalam Satu Hari Ributnya Minta Ampun Tapi Kalau Dia Di daerah Kantong Non Muslim Gak Pernah Terjadi Keributan Kita Lihatlah Di Binjai Kemarin Itu Kan Ingat Lain Kasus Binjai Hanya Gara Gara Itu Siapa Itu Seorang Ibu Mengomentarin Kok Volumenya Kuat Sekalian Aku Lagi Sakit Langsung Digerutuk Dibakar Pihara Dibakar Nah Itu Yang Terjadi Harusnya Aparat Itu Bisa Ngasih Masukan Kepada Gubernurnya Bupatinya Pejabatnya Jangan Sampai Terjadi Kerusuan Karena Kalau Terjadi Kerusuan Yang Repoci Aparat Karena Saya Sudah Pernah Lihat Kejadian Kerusuan Di Kalimantan Waktu Saya Tugas Di Sana Bro Itu Bukan Bukan Dibinja Di Tanjung Balai Di Tanjung Balai Ibu Meliana Saya Pernah Waktu Tugas Kalimantan Barat Mengalami Kerusuan Itu Waktu Itu Belum Ada HP Kita Hanya Nonton Lewat CNN Dan Saya Lihat Dengan Kepala Sendiri Kepala Dipotong Ditancapin Di Bambu Bambu Itu Pancapin Di Pinggir Jalan Bahkan Mobil Dinas Kantor Saya Dipinjam Untuk Ngangkutin Mayat Mayat Kepala Ini Yang Harus Jaga Jangan Sampai Hal Mengerikan Terjadi Orang-orang Seperti Abdul Sampai Karena Tidak Pernah Kesentuh Hukum Sehingga Dia Merasa Di Atas Hukum Seenaknya Dia Ngomong Seenaknya Dia Menghina Menghakimi Agama Lain Senjatanya Cuman Satu Kalau Mereka Disentuh Penistana Agama Pakdir Lanjut Oke Baik Wah Kita Kehadiran Bung Piong Wah Lama Nggak Nongol Tumben Hari Nongol Oke Sebelum Kepa Piong Kita Wani Piro Silahkan Masyarakat Sintang Kalimantan Barat Memang Mayoritasnya Bukan Dari Muslim Tapi Kenapa Yang Diundang Ustadz Abdul Somad Serasa Yang Panitia Juga Perlu Introspeksi Diri Kenapa Bisa Sampai Mengundang Ustadz Abdul Somad Sedangkan Ustadz Ustadz Yang Lain Kan Banyak Bahkan Masyarakat Sendirikan Mempersilahkan Untuk Silahkan Mengundang Ustadz Yang Lain Selain Ustadz Abdul Somad Karena Ya Kita Tahu Semuanya Sudah Sudah Jadi Pemiciran Umum Juga Bahwa Ustadz Abdul Somad Ini Setiap Seramah Selalu Menyuarakan Kemencian Menyuarakan Provokasi Dan Sebagainya Menghina Agama Lain Dibilangnya Di salib Ada Jin Kafirnya Ya Seperti Itulah Jadi Makanya Wajar Kalau Masyarakat Menolak Mungkin Yang menolak Bukan Hanya Non-Muslim Saja Yang Muslim Juga Yang Mereka Pengen Hidup Damai Saling Berdampingan Dengan Umat Beragama Yang Lain Menolak Karena Mereka Enggak Pengen Ada Gesekan Yang Terjadi Di Masyarakat Yang Sudah Berjalan Hidup Saling Berdampingan Dan Saling Curiga Saling Saling Gesek Saling Saling Hina Dan sebagainya Iya Tadi Saya dengar Baru Bergabung Mungkin 2 menit 3 menit Tapi judulnya Tentang Penolakan Pak Pavel UAS Di Kalimantan Yang Lagi viral Di TikTok Saya rasa Ini sangat Wajar Sekali Karena Bagaimanapun Mereka Tidak Terima Yang Terhadap Perkatan Dia Bahwa Di Belakang Salib Itu Ada Jin Kafir Ini Menyinggung Masyarakat Mungkin Bukan Hanya Kalimantan Dayak Saja Tapi Seluruh Umat Kristen Itu Pasti Merasa Dinista Kalau Menurut Mereka Tapi Itulah Kembali Lagi Kita Sebagai Umat Kristen Umat Yang Mengasihi Kita Mengasihi Sesama Kita Manusia Mungkin Dia Waktu Itu Lagi Pengen Beli Baju Baru Jadi Dia Ingin Terkenal Jadi Kita Hanya Menasihati Mengasihi Mereka Beda Dengan Kita Yang Kalau Kita Salah Sedikit Omong Langsung Berjilid Jilid Demo Atas Putih Dikit Bawa Putih Dikit Ini Ini Yang Sangat Perihatin Pak Pavel Walaupun Sudah Lama Isinya Kan Yang Dimainkan Ini Kan Yang Masalah Jin Kafir Tapi Itu Tidak Bisa Hilang Karena Luar Biasa Masalahnya Dia Tidak Terkena Hukuman Beda Beda Dengan Kalau Umat Kristen Yang Mungkin Bagi dia Menista Tapi Biasanya Kalau Kayak Kita Itu Berdiskusi Itu Adalah Kebenaran Yang Kita Bicarakan Jadi Inilah Antara Menista Dan Kebenaran Itu Yang Beda Beda Tipis Itu Dipukul Rata Bahwa Itu Kalau Kristen Itu Menista Ini Sangat Prihatin Mungkin Sampai Hari Ini Hukum Itu Sampai Hari Ini Belum Adil Terhadap Bangsa Indonesia Masyarakat Indonesia Tidak Pandang Agama Suku Atau Apapun Ini Membuat Gejolak Di Kalimantan Menurut Saya Papa Fel Ada 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 Suku Yang Tidak Terima Ya Tapi Tergantung Semoga UAS Ini Berubah Ya Jangan Mentang-mentang Mungkin Dia Banyak Didukung Tetapi Perkatannya Itu Tidak Ditata Dengan Rapi Ya Kalau Seorang Pendakwa Itu Harusnya Berkata-kata Yang Baik Bukan Menjadi Provokator Bukan Menjadi Orang Yang Apa Membuat Amarah Orang Lain Bangkit Dia Sadar Bahwa Dia Ditolak Dimana-mana Di Singapura Ditolak Dengan Menganggap Entengnya Dibilang Ingin Mengencingi Kalau Dikencingi Rame-rame Banjir Singapura Nah Ini kan Pemikirannya Katanya Kondang Gitu Pak Papel Luas Tetapi Menurut saya Ini lebih Bagaimana Pak Hina Sekali Pemikirannya Itu Saya juga Bingung Pak Papel Orang Yang Rata-rata Saja Itu Tidak Mungkin Gitu Rame-rame Bangsa Indonesia Kencingi Tidak 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 Banjir Disitu Ini Kata-kata Yang Dia tidak Berpikir Dulu Bahwa Ini Benar Tidak Ini Mengencingi Rame-rame Gitu Ini Yang Menjadi Kesombongan Seorang Uas Yang Mungkin Merasa Dia Banyak Pendukungnya Tetapi Akan Menjadi Pemerang Juga Buat Dia Dia Tidak Bebas Bertawa Kemana Mana Dia Tidak Aman Nah Itulah Yang Buah Yang Harus Dia Dapat Jadi Ya Pada Intinya Saya Untuk Membuat Jerak Orang Semacam Ini Ya Memang Harus Dibegitukan Karena Hukum Tidak Bisa Mengambil Dia Itu Papan Intinya Akhirnya Masyarakat Yang Bergerak Inilah Kalau Hukum Itu Tidak Adil Masyarakat Bergerak Ya Begitulah Teman-teman Yang Bisa Saya Sajikan Untuk Teman-teman Semua Perbincangan Dari Sahabat-sahabat Kita Mengenai Kejadian Penolakan Terhadap Kedatangan Ustadz Abdusomad Di Sintang Kalimantan Barat Memang Teman-teman Seharusnya Memang Demikian Dilakukan Oleh umat Kristen Semacam Bentuk Protes Mengapa? Karena Memang Orang-orang Semacam Ini Para penista Agama Kristen Ini Tidak Tersentuh Hukum Di negeri Ini Teman-teman Jadi Karena Mereka Tidak Tersentuh Hukum Tinggal Bagaimana Kita Bagaimana Kita Memberikan Sanksi Sosial Kepada Mereka Jadi Yang Diberikan Oleh Masyarakat Non-Muslim Terutama Terhadap Ustadz-ustad Provokator Yang Selalu Menista Kekristenan Yang Selalu Menghujat Kekristenan Yaitu Dengan Memberikan Sanksi Sosial Bukan Berarti Kita Tidak Mengasih Mereka Tapi Kita Ingin Mengingatkan Mereka Kita Mendidik Mereka Bahwa Tidak Baik Apa Yang Anda Lakukan Itu Tidak Baik Bukan Sekedar Tidak Baik Saja Tetapi Ini Betul-betul Berpotensi Untuk Memecah Belah Bangsa Berpotensi Untuk Terjadinya Desintegrasi Bangsa Jadi Ini Sangat Berbahaya Sekali Ustadz Begini Bermunculan Dimana Dimana Mengembur Ngemburkan Ujaran Kebencian Kemudian Mengutip Ayat Alkitab Sembarangan Menafsirkan Sembarangan Dan Itu Terjadi Dimana Mana Sekarang Padahal Teman-teman Dari Undang-Undang Penistaan Agama Saja Itu Sudah Disebutkan Penistaan Agama Terjadi Kalau Seseorang Menafsirkan Ayat Dari Kitab Orang Lain Itu Sudah Penistaan Agama Mungkin Anda Masih ingat Ahok Ahok Memang Sebagian Sebagian Mereka Sudah Diamankan Langsung Oleh Tuhan Yesus Diamankan Untuk Selama-lamanya Teman-teman Para Penista Ini Kita Sebutkan Sederet Nama Yang Sudah Diamankan Oleh Tuhan Yesus Yang Terakhir Tentunya Agustan Bahkan Satu paket Dengan Istrinya Sudah Diamankan Teman-teman Tetapi Mereka-mereka Yang Masih Eksis Sampai Hari Ini Itu Masih Melakukan Hal Yang Sama Menista Agama Kristen Setiap Hari Mengambil Ayat Dari Alkitab Menafsirkan Sembarangan Itulah Yang Disebut Dengan Penistan Agama Ini Sudah Kena Undang-undang Penistaan Tetapi Mereka Memang Kebal Tidak Diberlakukan Untuk Mereka Tapi Undang-undang Itu Hanya Berlaku Untuk Minoritas Ini Pasalnya Teman-teman Justru Kalau Kita Biarkan Maka Nanti Akan Dianggap Sebagai Kebenaran Yang Mereka Lakukan Jadi Memang Seharusnya Sanksi Sosial Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mendidik Orang-orang Yang Radikal Seperti Itu Bukan Cuman Ustadz Somad Banyak Sekali Sederetan Nama-nama Ustadz Yang Seharusnya Mendapatkan Sanksi Sosial Dari Kita Dalam Rangkah Mendidik Mereka Mengingatkan Mereka Ayo Jaga Donk Kerukunan Umat Beragama Jaga Donk Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Ini Mana Lakum Dinukum Waliadinya Mana Cuman Lip Service Doang Gak Bisa Dipraktekin Kalau Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Untuk Mereka Maka Kita Kelompok Minoritas Ini Orang-orang Kristen Ini Yang Memang Kena Dampaknya Langsung Itu Memang Harus Berbuat Memberikan Sanksi Sosial Untuk Mereka Demikilah Saudara-saudara Yang Bisa Saya Bagikan Semoga Memberkati Kita Semua Bersama Saya Novarina Solihin Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Mara Natah Bersama 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 Terima kasih telah menonton!